Ya, pemirsa serana pendidikan di Kabupaten Batanghari masih banyak yang tidak layak. Hal ini terbukti di sekolah menengah pertama Negeri 28 Batanghari yang berada di desa terusan di mana kondisi bangunan sekolah tersebut sudah mulai rusak dan bahkan para siswa belajar menumpang. Beginilah situasi dan kondisi bangunan sekolah SMP Negeri 28 Batanghari. Terpantau kondisinya saat ini sudah sangat memprihatinkan di mana atap sekolah tersebut sudah bocor. Bahkan nampak di seluruh teras atap sekolah tersebut sudah dimakan usia. Kepala SMP Negeri 28 Batanghari Yanti Susanti saat dikonfirmasi mengatakan bahwa saat ini sekolah SMP Negeri 28 Batanghari masih kekurangan kelas. Di samping kekurangan kelas, sekolah yang ia pimpin ini juga memiliki bangunan yang tidak layak. Dikatakan Yanti Susanti untuk sementara siswanya menumpang belajar di perpustakaan. Dirinya juga berharap kepada pemerintah Batanghari agar segera memperhatikan dunia pendidikan. Terutama SMP Negeri 28 Batanghari yang sudah puluhan tahun tidak disentuh pemerintah. Kepala SMP Negeri 28 Batanghari Yanti Susanti Yang pertama, anak harusnya belajar tenang di ruang belajar sendiri tapi karena kekurangannya kelas, maka mereka terkesempatkan di ruang labor. Antisipasi karena ruang yang sakit sudah tidak layak. Dan kemudian pada saat pembelajaran berlangsung jika terjadi hujan berarti kami harus mencari tempat yang tidak pernah hujan. Kemudian seperti di sini, ini atap yang sudah seperti ini hari hujan, ini banjir. Penuh dengan banjir. Akhirnya seperti ini. Jurni Firdaus, Cek TV, melaporkan.